Yes, we're back, good people. Masih di Grab Senun dan seperti yang telah kami janjikan tadi ya, sekarang kami berdua akan mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan salah satu member dari Girl Squad. Ini dia. Ah, terima kasih banyak-banyak. Bukan, bukan, saya. Bisnisnya ada Caca, Frederica. Caca, bersama-sama, bersama-sama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Caca soal kisah hijrahnya Caca dan bisnis barunya ini udah kan terpampang. Iya, benar-benar, benar. Iya, bismillah. Bismillah, amin, amin. Ini kalau misalkan kita flashback sejenak ke beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah ingat ya, ini dengan penampilan barunya. Oke, sekarang ngomong langsung ke Good People, dari kapan sudah dengan penampilan barunya ini? Baru Good People, mungkin ini baru 2-3 bulan lah seperti ini. Dan pertama kali aku pakai hijab di depan kamera, ngobrol sama banyak orang, walaupun aku pada saat itu belum berhijrah, maksudnya belum benar-benar memutuskan, ya beginilah tampilan baru aku, insya Allah sampai selamanya. Tapi pertama kali aku pakai hijab, pakai baju gamis, itu di Sarasaihan. Oh, di sini juga. Dan itu bikin bias sih beritanya, orang pikir aku abis pernah pakai, abis itu copot gitu. Padahal nggak, itu memang aku pakai hanya karena memang aku mau ada di Sarasaihan. Oke, bisa ceritain sedikit nggak, Caca? Kenapa akhirnya memilih untuk berhijab? Apa kisah spiritualnya? Kalau kisah spiritual mungkin nggak ada ya, tapi memang apa yang aku pelajarin itu memang scientific proof. Aku mempelajari dua keyakinan, karena memang kebetulan background keluarga aku itu memang dari dua agama yang berbeda. Dan aku pengen tahu ada apa sih, kenapa berbeda, kenapa caranya berbeda gitu. Terus kalau kita bilang Tuhan kita sama, satu itu aku percaya gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang kita sama, aku nggak percaya. Kenapa? Karena setiap orang yang punya keyakinan A, pasti tidak mau menjalankan caranya B. B tidak mau menjalankan caranya A, berarti pasti ada yang berbeda. Aku cari tahu di situ tentang sejarahnya, tentang budayanya, tentang politiknya, tentang letak geografis, dan tentang segala macam yang bersangkut-paut dengan kedua hal tersebut. Oh, nice. Oke. Dengan scientific proof yang telah kamu buktikan itu, akhirnya kamu juga ngerasain sesuatu yang berubahkah semenjak berhijab, Caca? Alhamdulillah, jadi lebih tenang, jadi lebih nyaman. Kalau misalkan kemarin ditanya tadi, apa sih spiritualnya? Mungkin kisah spiritual itu datang karena memang hal-hal yang memang sudah ada scientific evidence-nya tadi itu. Baru spiritual itu ada gitu. Karena kan memang kita manusia diciptakan Tuhan dengan akal, makanya kita harus berpikir gitu. Nah, kisah spiritual itu baru menggunakan hati. Ketika aku ada di Jerusalem, terus pas aku ke Madinah gitu dengan pakaian aku yang tertutup, aku jadi merasa lebih kayak, kok gue ngerasa kayak jadi lebih terhormat ya gitu. Kayak memang bagian tubuh gue tuh nggak bisa dilihatin ke semua orang, emang ini it's mine gitu. Dan memang aku kayak, mungkin kalau bisa dilihat di postingan Instagram aku ya, dengan aku berhijab itu nggak harus selalu related dengan agama. Tapi itu tentang bagaimana seorang wanita mengkontrol dirinya dan, apa ya, memilih untuk siapa aja sih orang yang boleh untuk melihat dirinya dan tidak boleh untuk melihat dirinya. Jadi itu lebih kepada self-control gitu. Oh, nice. Nah, tapi itu lebih self-controlnya cacau. Jadi maksudnya tidak harus yang namanya hijab melulu dikaitkan dengan agama gitu. Jadi itu bisa juga kita, apa ya, opinikan dari poin obi yang lain. Pasti pribadi setiap orang punya rasanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kita melihat lingkungannya dari cacanya sendiri gitu ya, kan kita lihat kalau cacanya punya geng, girl squad. Ini kan apa ya, kalau misalnya kita melihat banyak gitu orang yang melihatnya seperti seksi, suka festa, nah waktu nih, waktu cacanya. Iya, glamor. Anjala banget ya pokoknya. Nah, tapi kan kalau misalnya melihat nih cacanya sekarang kayak gini, tanggapan mereka tuh apa sih? Mereka senang, Alhamdulillah, ketika mereka pertama kali melihat aku seperti ini, respon pertama Jessica peluk aku, Nia peluk aku, Rosma peluk aku, Sally peluk aku. Pokoknya dari mereka yang pertama kali melihat aku, mereka langsung peluk aku senyum, happy, I'm happy for you gitu. Tapi aku senang sih, karena ketika aku memutuskan untuk berhijab kan aku memang tidak mau ngobrol dulu sama media gitu. Jadi, ini foto ini pertama kali aku ketemu sama mereka. Nah, jadi ketika aku baca berita-berita yang naik, ketika wartawan akhirnya kan nanyanya ke teman-teman aku. Aku senang ketika mereka punya komentar bahwa, ah cacanya berhijab, oh gak kaget gitu. Karena memang, ya gitu, jadi memang itu membuktikan bahwa memang orang-orang yang dekat dengan aku tahu interest aku tuh apa sebelumnya. Walaupun memang cara berpakaian aku tidak merepresentasikan siapa aku. Oke, dengan adanya penampilan sekarang lebih tertutup gitu ya, ada perubahan juga kan untuk kamu dan teman-teman kamu dalam artinya di Girl Squad? Yes, perubahannya mungkin gak terlalu banyak ya. Ya, karena aku tuh pengen ketika aku berhijab, ya ini adalah salah satu keputusan aku untuk menunjukkan identitas aku. Tanpa orang bertanya apa agamaku, aku sudah bisa menunjukkan identitas aku. Dimana itu sebenarnya menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Karena kan akhirnya jadi attitude aku, cara berbicara aku, cara aku bersosialisasi itu menunjukkan. Interaksi. Ya, cara aku berinteraksi itu kan menunjukkan apa sih yang aku dapetin dari pelajaran agama aku. Jadi, aku seolah-olah membawa nama agama aku itu kan jadi suatu hal yang sebenarnya tidak mudah gitu. Tapi, disitulah tantangannya aku jadi yang tadinya mau jahat jadi gak boleh jahat. Yang tadinya mau ngomongin orang jadi kayak astagfirullahaladzim gak boleh karena maluk sama ininya. Jadi, itu bisa jadi portal buat aku sendiri. Tapi, kalau misalnya ngeliat dari postingan Instagram-nya Cacaca kan sering banget olahraga nih. Nah, dengan puasa kayak gini gimana nih? Kegiatan olahraganya masih rutin gak? Alhamdulillah, olahraga udah aku lakuin sejak lama ya. Dan aku memang suka cinta sama dunia olahraga tuh udah lama juga. Bisa dilihat dari postingan aku dari jamannya Instagram belum hit-hit. Kayaknya ya gambarnya masih jelek. Terus, jaman dulu bajunya masih crop top. Itu tuh udah memang aku suka sama olahraga gitu. Tapi, kalau puasa sih harusnya tidak bisa menghalangi kita buat olahraga. Cuman, ininya aja sih strategi kita olahraga. Biasanya kalau aku olahraga tuh mulai jam 4 atau jam 5 sore. Oke, menjilang berbuka. Iya, jadi ketika aku jam 6, minum air putih, kan aus banget minum air putih, sholat, abis itu makan, udah deh mandi segala macem baru bisa kegiatan yang lain. Cuman kebetulan Ramadan Tuhan ini Alhamdulillah kan aku punya acara live jam 20.30. Jadi kan harus stand by di lokasi dari jam 6. Jadi ya, gak bisa olahraga sebelum buka puasa, abis itu. Oke, oke. Seru-seru. Nah, mungkin juga dari Anda udah bertanya-tanya, itu apa yang di sampingnya Caca ya? Nah, itu jelas ya. Bukan baju yang saya pakai. Bukan. Bukan baju yang dibisniskan. Atau mungkin baju baju yang mulai dibisniskan oleh seorang Caca Federica. Dari baju juga, ini juga Virgin Coconut Oil. Bisa cerita tentang semua bisnis yang kamu lakukan sekarang, Caca? Oke, ini Extra Virgin Coconut Oil. Memang aku tuh interest banget sama kesehatan. Jadi memang, ya itulah aku gitu. Ketika aku mempelajari sebuah agama, gak cuman agamanya doang. Tapi kulit-kulitnya semua aku pelajari. Tentang sejarah dan bahkan sampai ke politiknya juga. Begitu juga dengan tentang makanan, tentang kesehatan, dan olahraga. Karena percuma kamu olahraga, kalau kamu tidak tahu sistem cara badan kamu itu membakar kalori dan menyerap nutrisi itu bagaimana. Jadi ini itu aku minum setiap satu sendok teh. Yang pagi hanya satu sendok teh loh. Setiap pagi. Ya, kenapa? Karena kalau satu sendok teh itu, itu kita kayak mengkelabui badan kita supaya seharian dia membakar kalori. Kalori, oke. Membakar lemak. Tapi kalau kamu minumnya ini satu sendok makan atau dua sendok makan, akhirnya yang dibakar ya dianya. Oh, jadi tak kerasnya juga. Cuma kaya trigger gitu. Kayak nyalain kompor kan, tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Oke, nah ini kan kalau nak. Udah nih, pejenggupat ayo. Kalau yang ini, ini yang warnanya cerah-cerah. Oke, dari dulu memang aku suka banget sama mukena. Dan dari dulu aku udah lama tuh bikin mukena kayak 10-20 pieces. Jadi emang aku suka, orang pengen, yaudah aku bikinin. Akhirnya sekarang aku pikir, yaudah lah kenapa gak aku seriusin aja. Dan insya Allah ini pengen aku seriusin, pengen aku lempar jual ke market. Aku gak pengen cuma hanya jualan barangnya doang, aku juga pengen jualan bisnisnya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, ah sekarang dikasih tau ke semua ya yang nontonnya. Range price-nya. Range harganya. Range harganya. Ini sih murah gak begitu mahal ya, harganya Rp. 550. Oh, pas kayak baju anjana dong. Bisa dong ya, mungkin bisa abis setelah ini. Ada mungkin Instagram account yang bisa memuat itu semua? Ada, atsalati.jakarta. Sekali lagi, Kakak? Atsalati.jakarta. Bagian tertarik bisa tuh mulai di follow. Iya, betul. Siap, 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 siap. Kak, makasih banget tuh udah. Terima kasih. Sering-sering namun dia. Oh iya dong, hari udah, sore udah, tersiang ya. Iya, benar ya. Lancar puasanya, Kakak ya. Amin, insya Allah berkah buat semuanya. Oke, tadi obrolan kami dengan Cece Frederica. Kalau misalkan pengen tahu lebih banyak tentang apa yang dia bawakan sekarang, silahkan. Ada follow Instagram-nya, follow akun, social medianya, semuanya di situ. Oke? Iya. Dan abis ini saya sama Oin Jana juga akan membawakan interseman update setentunya dari dalam maupun luar negeri. Mungkin sama Aubrey ya nanti ya. Aubrey ya, oke sama Aubrey. So, don't go anywhere good people. Good afternoon, we'll be right back.